Saya giri dengan itu 58 tina genep-puluh genep warga anu daftar minang ke bakal calon DPD Republik Indonesia ke KPU Jawa Barat di cindakan lulus. Itu halte dumasar karena hasil verifikasi anu dipaju ke KPU Provinsi Jawa Barat. Setelah ini, itu berkas bakal calon DPD anu 58 orang te bakal dipasrakan ke KPU Kabupaten Kota pikir di verifikasi ulang. Dumasar karena hasil verifikasi KPU Provinsi Jawa Barat mengenaan bakal calon DPD Republik Indonesia, 58 tina genep-puluh genep ngaran anu ngedaftar pikir jadi anggota DPD RI di KPU Jawa Barat di cindakan lulus pikir ngakonan proses satu lina. Terancangnya KPU Jawa Barat bakal masrakan etal 58 ngaran bakal calon DPD RI ke KPU Kota Turta Kabupaten di Jawa Barat pikir di verifikasi. Sama mengena KPU Jawa Barat nyokot sampel pikir sakum na bakal calon anggota DPD di saban daerah atau asapul persen pangrojong. Satu tas gitu etal sawatera ngaran te dipasrakan ke KPU Kota katut Kabupaten pikir di verifikasi. Mengena KPU Jawa Barat bakal medar teknis prak-prakan verifikasi kelawan efektif. Acara ini adalah tindak lanjut dari akhir dari kegiatan verifikasi administrasi yang sudah kita lakukan kemarin. Dari 66 pendaftar, bukan dari 66 yang menyerahkan dukungan calon anggota DPD itu 58 bakal calon anggota DPD yang menyatakan lolos administrasi. Untuk selanjutnya yang 58 itu kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten kota untuk di verifikasi. Yuwana Turniawan, Bandung TV